Cukup ya, saya cuma ingin tanya ini aja nih ya, ini kan sistem sudah dibangun, pekerjaan sudah berbasis teknologi, kan begitu ya, apa sekarang masih berlanjut yang sudah ditanamkan itu? Yang ditanya, setelah beliau tidak di situ, apakah sistem yang dibangun itu masih berjalan? Kalau sistemnya yang beliau bangun, jadi kami sampaikan dulu, di Mabes, terus program SOTK, sudah ada program aplikasi SOTK, kemudian ada aplikasi EA Absensi dari Poldal Jatim, terus kemudian ada aplikasi E-Kinerja dari Poldal Jatim, yang sebenarnya hampir sama dengan aplikasi We Are Ready, sistem yang sudah terbentuk yang mulia. Jadi kalau misalkan anggota harus melaksanakan semuanya itu mungkin waktunya habis untuk di HP aplikasi itu yang mulia. Jadi karena ini aplikasi Mabes, SOTK, E-Absensi, E-Kinerja, jadi mungkin sudah tidak digunakan lagi yang mulia, mohon izin. Sudah berganti. Sudah berganti, sebenarnya berjalan, tapi karena ada yang baru lagi kemudian diupdate, begitu kan? Tapi sebenarnya kalau tidak diupdate, apa yang sudah dibikin ya masih berlanjut, begitu kan? Masih berlanjut, dan ini kan aplikasi dari Mabes dan Poldal Jatim dari satuan atas yang mulia, jadi otomatis kita mengutamakan yang dari atas. Baik, pertanyaan berikutnya itu adalah, ini kan kepolisian ya, bagaimana hasilnya, apakah tingkat kejahatan itu menurun atau sama saja gitu, tidak ada perubahan? Kalau crime indexnya dari hasil anef bulanan yang mulia, crime index memang pada waktu itu ekonomi sedang lesu yang mulia, crime index memang naik. Terus crime clearance-nya atau penyelesaian kasusnya juga diimbangi dengan kenaikan, sehingga anef tiap bulan itu tetap ada kenaikan antara crime index dengan crime clearance-nya, sehingga tanggungan-tanggungan laporan polisi ini sedikit-sedikit berkurang, terutama yang kasus-kasus menonjol. Meskipun pada saat itu gembar-gembarnya COVID-19, terus setiap harinya kita juga selalu mengawasi tracing, pelaksanaan tracing kepada keluarga yang terkena dampak COVID-19, itu pun kami juga setiap harinya membuat laporan seperti itu. Namun tetap pelaksanaan kasus-kasus kriminal juga sangat menjadi perhatian, terutama public trust di media sosial yang mulia. Jadi ketika semua kelukasan masyarakat di status Facebook atau Instagram atau apapun platform media sosial mendapat respon dari Polres Jember, akun resminya Polres Jember, dan itu mendapatkan apresiasi dari kalangan netizen. Kemudian kebetulan juga kami juga koordinator netizen, netizen yang ada di Jember, dari wartawan, dari masyarakat umum juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.